Assalamualaikum, buat ide jualan lagi yuk bun Kali ini aku mau berbagi resep ide jualan Ya rasanya enak, cara buatnya simple, modalnya juga ekonomis Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja Yuk simak video ini sampai selesai Untuk memasaknya, aku menggunakan deep fry pan cookware by Idealife IL24DFP Yang memiliki kapasitas 3,7 liter Langsung aja kita tuangkan 300 gram tepung terigu Tambahkan 3 siung bawang putih Lalu tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk Setengah sendok makan garam Tambahkan 1 sendok teh merica bubuk dan 600 ml air Airnya kita tuang bertahap ya, kita aduk rata Kalau adonannya udah halus, kita tuangkan sisa airnya Kita aduk-aduk lagi Oh iya, buat yang belum follow, jangan lupa di follow dulu ya Dan stay tune terus untuk resep menarik lainnya Terima kasih Terakhir, tambahkan daun bawang secukupnya Kita aduk-aduk Ini kita masak menggunakan api sedang hingga mengental dan kalis Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi ya Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Setelah adonannya mengental, bisa kita matikan kompornya Lalu kita angkat ya Sekarang kita pecahkan 1 butir telur Kita aduk hingga tercampur Kalau udah dirasa tercampur, kita tambahkan 300 gram tepung tapioca Kita aduk kembali Agar lebih cepat, selanjutnya ini akan aku uleni menggunakan tangan Kita uleni adonannya hingga kalis ya Kalau adonannya udah kalis seperti ini, sudah siap untuk kita bentuk Kita ambil sedikit adonan, lalu kita bulatkan seperti ini Ukurannya kurang lebih sebesar kelereng ya Atau bisa juga disesuaikan Ini kita lakukan hingga adonannya habis Selanjutnya ini akan kita rebus Kita siapkan air rebusannya Kalau udah mendidih, langsung aja kita buka Tambahkan sedikit minyak goreng agar tidak menempel Lalu kita masukkan satu per satu Untuk merebusnya, aku menggunakan casserole cookware by Idealife IL24CR Yang dibuat dengan teknologi Jerman Non-stick lapisan desain marmer yang cantik dan mewah Kalau sudah mengapung, bisa langsung kita angkat dan tiriskan Setelah dingin, ini udah bisa langsung kita tusuk-tusuk Aku menggunakan tusukan cilok Dalam satu tusukan, aku isi sebanyak 4 butir Nah, seperti ini ya Kita ulangi lagi Kita tusuk menggunakan tusukan cilok Atau boleh juga menggunakan tusukan sate ya Dalam satu tusuk, kita isi sebanyak 4 butir Oke, sekarang kita akan buat bumbunya Kita haluskan 150 gram kacang tanah goreng Ini kita masukkan ke dalam gelas blender ya Kita masukkan juga cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang putih, bawang merah, dan kemiri yang telah digoreng Tambahkan sedikit air Lalu kita tutup dan haluskan Sekarang kita siapkan pan, lalu kita tuangkan kacang yang telah halus Kemudian kita tambahkan air asam jawa Tambahkan juga garam, kaldu bubuk, gula pasir, micin, dan gula merah Oh iya, kita menggunakan 700 ml air ya Yang sudah kita gunakan sejak menghaluskan pertama Kita tambahkan 1 sendok makan kecap manis Tambahkan juga 3 sendok makan saus sambal Nyalakan kompor masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk Kita tambahkan 50 ml minyak goreng Aduk-aduk Terakhir tambahkan 3 lembar daun jeruk Ini boleh juga ya, dimasukkan di awal Kita aduk-aduk Kalau minyaknya sudah timbul seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat Sekarang tinggal kita baluri ciloknya dengan bumbu kacang Pastikan semua bagian terlumuri bumbu kacang ya Seperti ini Ini dia, cilok bumbu kacangnya sudah siap disajikan Tampilannya menarik banget ya Rasanya enak, ciloknya lembut Cara buatnya mudah Cocok banget untuk jadi ide jualan Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Terima kasih